Welcome back warganet, sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat undangan Hasilnya seperti ini, warna biru muda, biru tua dengan sebagian warna emas Yang mau silahkan absen di komentar, bagaimana caranya, selengkapnya kita langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama, teman-teman disini silahkan pastikan dulu sudah membuat dokumen kosong Setelah itu silahkan masuk di menu layout, setelah itu masuk size ya Disini kita akan menggunakan kertas dengan jenis envelope ya Ada beberapa jenis yang akan kita gunakan, yaitu envelope C6 Kita lihat dulu, ya inilah envelope C6 Setelah itu, teman-teman silahkan digunakan orientationnya, ini menjadi landscape atau melebar Setelah itu silahkan gunakan untuk custom margin Disini untuk custom marginnya 0,5 cm saja Kita copy pastikan, teman-teman yang tidak menggunakan cm harus ditulis untuk tulisan cmnya ya Seperti itu, oke kita tekan ok, disini marginnya sudah melebar Oke sekarang masuk menu insert, setelah itu masuk menu shape dan silahkan digambarkan Diambil saja setengah dari bagian dokumennya Lalu silahkan dipilih warna biru, disini saya akan memilih dark blue text 2 ya Atau masih banyak juga bisa disini memilih dark blue dan banyak lah silahkan lah Saya memilih warna biru yang agak tua saja Setelah itu, outline-nya kita hilangkan, no outline Seperti ini Jadi kita punya dua Yang kiri biru dan yang kanan putih Oke, setelah itu teman-teman kita buat sebuah garis seperti ini Kita masuk menu insert Lalu shape, lalu pilih line ya Silahkan digambarkan menggunakan, sambil menggunakan zip teman-teman Supaya lebih lurus Artinya gambarnya lebih presisi ya nantinya Silahkan simpan di tengah Kita pilih dulu untuk outline-nya Supaya besar juga kelihatan Oke, kalau sudah Untuk garisnya, teman-teman kita pilih untuk gradient Karena pada menunya disini tidak ada gradient Maka klik dulu bagian yang warna biru biasa yang tadi Lalu kita masuk shape fill Lalu ada gradient, pilih more gradient Ini bertujuan untuk menampilkan panel di sebelah kanan Setelah itu, pilih garis Kembali dan tentu disini fillnya tidak aktif Karena ini merupakan garis ya Lalu pilih line ya Lainnya aktif, kita pilih gradient Oke, silahkan gradientnya dipilih Disini saya menggunakan warna orange Seperti ini saja Sederhana Setelah itu, kita akan buat barisan-barisan garis ya Atau pattern ya Caranya, teman-teman bisa menggunakan insert Lalu shape Lalu dipilih ada rectangle Kita drag saja Seperti ini Lalu kita hilangkan Untuk outline-nya Oke Kita dilewatkan saja ya Sekarang pilih fillnya Yang untuk pattern-nya Teman-teman seperti ini Warna biru muda Setelah itu Teman-teman bisa di copy Dengan cara di drag Menggunakan klik kiri ya Seperti ini Oke Setelah itu teman-teman Sip Tekan sip Lalu seleksi Keduanya Seperti ini Lalu di drag kembali Oke Seperti itu Lalu Sip Tekan sip Lalu klik bagian garis yang belum diseleksi Dan Di drag kembali Lakukan hal yang sama Atau Teman-teman bisa mendrag langsung saja Seperti ini Kedalam Microsoft phone-nya Sebentar Kita ulangi Supaya Garisnya Tetap memenuhi Sebuah dokumen Oke Nah Kira-kira Tinggal dua lagi Kita pilih dulu Iya Seperti ini Selanjutnya Kita rapihkan Cara merapihkannya Teman-teman Disimpan dulu Untuk batas akhir Disini adalah Batas akhirnya Dan Maksudnya Batas awal Sebelah kiri Dan batas akhir Sebelah kanan Oke Teman-teman tinggal di klik Semuanya Sambil menekan sip Seperti ini Oke Atau Teman-teman bisa menekan Select object ya Sambil di klik juga Seperti ini Semuanya Harus Terseleksi Karena Ini Nanti Jaraknya Akan Secara beraturan Menyesuaikan Dengan line Distribute Atau Distribusi Horizontal Kita masuk Format Lalu disini Ada line Kita pilih Distribute Horizontal Atau distribusi Horizontal Ini otomatis Jarak diantara Setnya Menjadi Sama ya Seperti itu Oke Selanjutnya Tinggal kita Membuat pattern Untuk Di sebelah kiri Sebenarnya Sama saja Kita bisa Menggunakan Pattern Dengan Menggunakan Line Seperti Misalkan Seperti ini Kita Drag saja Seperti ini Lalu Pilih Format Lalu Dipilih Untuk Ketebalannya Dan Dipilih Untuk Warnanya Warna Yang Kira-kira Mendekati Bisa Lebih muda Ataupun Lebih tua Cuma Untuk Cara Seperti ini Teman-teman Karena Memang Untuk Garisnya Ini Kecil Dan Juga Ada Kesulitannya Bukan Kesulitan Caranya Tapi Kesulitan Dalam Merapihkannya Jadi Ini juga Akan Banyak Memakan Waktu Jadi Admin Mencoba Mempersimpalnya Dengan Menggunakan Sebuah Pattern Yang Sudah Dibuat Caranya Pilih Insert Lalu Masuk Save Silahkan Di Drag Seperti Ini Setelah Itu Pilih Format Untuk Outline Kita Hilangkan Dulu Selanjutnya Kita Pilih Picture Dan Saya Sudah Siapkan Disini Pattern PNG Jadi Otomatis Sudah Ada Nanti Teman-teman Bisa Dipakai Ini Sekedar Untuk Belajar Tapi Kalau Mau Dipakai Boleh Teman-teman Tinggal Digunakan Saja Untuk Personal Use Itu Harus Mencantumkan Kredit Untuk Di Pre-pik Untuk Komersial Sama Bisa Dilihat Saja Di Lisensi Pre-pik Karena Ini Desain Dari Pre-pik Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Masukkan Save Juga Kita Buat Sebuah Lingkaran Sambil Menekan Sip Seperti Ini Setelah Itu Untuk Save Fill Kita Ganti Menjadi Potok Dari Channel Mempelai Disini Saya Mengambil Dari Pexel.com Tinggal Dibuat Saja Kita Rapihkan Dulu Disini Gambarnya Terlihat Distorsi Kita Pilih Format Lalu Kita Pilih Crop Kita Pilih Pit Ini Gambar Yang Sebenarnya Kita Didrag Di Dalam Warna Maksudnya Menggunakan Control Lalu Kita Klik Saja Sembarang Di Luar Oke Kalau Sudah Teman Teman Seperti Ini Sekarang Tinggal Kita Didrag Kembali Kita Buat Menjadi Dua Caranya Menggunakan Control Sambil Didrag Selanjutnya Dihilangkan Untuk Fill Disini Teman Teman Sebenarnya Bisa Menggunakan Warna Mas Seperti Yang Tadi Tapi Disini Saya Hanya Menggunakan Warna Yang Biasa Saja Diturunkan Kedepan Sambil Menekan Format Dipilih Dulu Lalu Ada Send To Backward Seperti Itu Jadi Di Sebagian Ada Yang Data Sebagian Yang Di Bawah Kita Lanjut Kita Yang Ini Yang Veteran Teman Teman Kita Bisa Di Duplikat Dulu Ini Kita Ganti Isinya Masuk Format Shape Lalu Picture Di Picture Kita Ganti Disini Menjadi Bentuk Bunga Yang Sudah Disiapkan Tinggal Dipaskan Saja Disini Untuk Rotasinya Dan Untuk Bentuknya Kita Rotasikan Sedikit Oke Kalau Sudah Kita Turunkan Kebawah Pilih Format Lalu Ada Send To Backward Oke Ini Sudah Kira-kira Seperti Ini Iya Oke Kalau Sudah Sekarang Yang Ini Kita Drag Kembali Sambil Menekan Control Seperti Ini Lalu Pilih Format Kembali Lalu Pilih Shape Diganti Dengan Picture Menggunakan Ornamen Yang Kedua Oke Seperti Ini Kita Paskan Dulu Disimpan Di Sudut Kiri Bagian Maksud saya Sudut Kanan Bagian Bawah Dan Kita Duplikat Kembali Simpan Di Sudut Kiri Bagian Atas Seperti Ini Oke Bisa Di Perbesar Iya Kalau Sudah Sekarang Tinggal Kita Dimasukkan Untuk Tulisannya Mudahnya Kita Menggunakan Insert Lalu Textbox Kita Drag Dulu Setelah Itu Kita Hilangkan Untuk Formatnya Yang Ini Kita Note Fill Dan Untuk Note Line Oke Saya Sudah Siapkan Disini Untuk Tulisannya Yang Sederhana Kita Pastikan Saja Disana Kita Reformat Dihapus Dulu Formatnya Kita Ganti Menjadi Warna Putih Untuk Tulisannya Dan Untuk Lenspacing Kita Hilangkan Saja Dan Diberikan Rata Tengah Seperti Itu Oke Kita Format Untuk Bagian Atasnya Fontnya Disini Saya Menggunakan Breezerip Yang Standar Ini Dari Google Font Teman Teman Bisa Disesuaikan Saja Untuk Spasi Disini Kelihatan Bahwa Spasinya Besar Sekali Kita Masukkan Satu Saja Terus Teman Teman Untuk Spasi Lebih Bisa Di Custom Itu Bisa Di Menu Home Lalu Ada Line Spasing Option Disini Kita Bisa Menggunakan Dengan Menu Actually Disini 12 Kita Bisa Perkecil Menjadi 9 Misalkan Oke 9 Kalau terlalu Kecil Kita Bisa Ubah Kembali Tadi Asal Default 12 Bisa Bikin Teman Jadi 11 Misalkan 11 Untuk Ininya Oh Masih Ternyata Coba Kita Samakan Jadi 12 Seperti Yang Awal Masih Kurang Kita Masukkan 17 Misalkan Oke Sudah Kita Enter Ke Bawah Yang Ini Kita Perkecil Kita Ambil Untuk Tulisan For Kita Kasih Enter Satu Kali Dan Untuk David Dan Laura Disini Kita Menggunakan Andin Andin Adin Adin Kimber Kalau Tidak Salah Adin Kimber Ini Pond Teman Teman Bisa Di Download Kebetulan Lisensinya Kalau Tidak Salah Free Jadi Teman Teman Bisa Dicek Saja Nanti Untuk Warnanya Seperti Ini Dan Yang Terakhir Kita Berikan Untuk Alkasih Waktu Yang Ini Kita Drag Sambil Menekan Control Kita Pastikan Oke Seperti Ini Kita Perkecil Dulu Kita Buat Tiga Buah Kotak Sambil Menekan Control Yang Ini Pastikan Untuk Tanggal Dan Yang Di Bawah Kita Masukkan Untuk Waktu Oke Kita Bisa Perbesar Ini Juga Sama Kita Perbesar Pastikan Semua Rupnya Kapital Kita Rubah Menjadi Sambil Melahkan Sip F3 Seperti Itu Perbesar Sedikit Sekarang Tinggal Dibuat Jarak Antara Dua Buah Kotak Tiga Buah Kotak Ini Seleksi Dulu Semuanya Lalu Pilih Format Ada Line Lalu Pilih Distribute Horizontally Seperti Itu Oke Pamungkas Kita Buat Sebuah Garis Seperti Ini Tinggal Kita Disimpan Saja Untuk Ketebalannya Teman Teman Bisa Disesuaikan Bisa Dilihat Di Format Disini Ada Ketebalan 0,13 0,1 Kita Menggunakan Sentimeter Masih Terlalu Besar Berarti 0,1 Oke Seperti Ini Kalau Masih Kekurangan Kecil Juga Bisa 0,01 Atau 0,05 Seperti Seperti Saya Rasa Sudah Cukup Kita Perkecil Dulu Sorry Perkecil Perkecil Di Sini Saja Iya Oke Yang Ini Di Drag Simpan Di Sebelah Kiri Seperti Ini Dan Yang Di Atas Kita Ambil Untuk Pond Warnanya Warna Orange Oke Sentuhan Terakhir Teman Teman Kita Rapihkan Dulu Ini Harusnya Warna Putih Oh Sorry Harusnya Warna Putih Ini Juga Sama Warna Putih Ini Sebenarnya Lebih Keselera Saja Ya Selera Teman Teman Dan Kita Masukkan Sedikit Lingkaran Kita Tarik Saja Ini Untuk Warnanya Fill Kita Dan Untuk Kotlin Kita Hilangkan Sama Caranya Teman Teman Untuk Membuat Pattern Seperti Garis Yang Di Awal Saya Jelaskan Tinggal Di Drag Saja Seperti Ini Beberapa Walaupun Memang Masih Tidak Beraturan Ini Tidak Apa Tinggal Kita Pilih Saja Salah Satunya Oke Ini Juga Sama Seperti Ini Kalau Sudah Terseleksi Semua Ini Sambil Menekan Sip Lalu Pilih Format Ada Line Pilih Allegiant Center Allegiant Middle Jadi Sama Lalu Pilih Distribute Yang Horizontal Ini Sudah Sama Semuanya Tinggal Dirapihkan Saja Supaya Tidak Acak-acakan Kita Group Saja Ini Kita Kasih Ball Kita Ganti Warna Putih Ini Sama Kita Ganti Warna Putih Oke Inilah Tutorial Cara Membuat Design By Prepeak.com Disini Bisa Dilihat Nanti Untuk Lisensinya Ada Personal Ada Komersial Bisa Disesuaikan Saja Untuk Teman-teman Semuanya Oke Sepertinya Sampai Sini Dulu Teman-teman Barangkali Ada yang Tidak Dimengerti Bisa Langsung Saja Di Komentar Atau Bisa Teman-teman Langsung Di Chat Aja Ke Email Saya Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Rumah Tutorial Pada Pada